Yo kawan-kawan, apa kabar? Kali ini saya akan membahas cara menyelesaikan event Tale of the Horse Champion di Harvestmon Hero of Live Valley. Tanpa berlama-lama, langsung saja let's go! Tale of the Horse Champion merupakan salah satu event bertipe turis. Ada total 16 event yang ada di game HOLV ini. Tale of the Horse Champion ini merupakan event keempat yang akan terselesaikan dari ke-16 event lainnya. Karakter utama dalam event Tale of the Horse Champion ini adalah Bob. Bob adalah kakak dari tim. Pemilik peternakan Starling mempunyai toko yang menjual berbagai macam seputar hewan ternak. Meskipun badannya besar, bertato, dan berambut macam Paul di game Tekken, tetapi ia orangnya sangat baik dan peduli. Bob sangat menyukai telur dan susu emas. Di dalam cerita, Bob dibantu Gwen ingin sekali memenangkan lomba kualifikasi balap kuda yang diadakan di desa. Tujuannya agar desa Live Valley ini bisa menjadi tuan rumah dalam balapan kuda selanjutnya. Dalam event Tale of the Horse Champion ini, tugas kawan-kawan yaitu membantu Bob mewujudkan keinginannya tersebut. Dengan tujuan agar desa semakin besar kemungkinan bisa terselamatkan dari rencana pembangunan perusahaan Fungland. Untuk memicu adegan pada event ini, bersahabatlah dengan karakter utama yaitu Bob. Ada pun hal-hal yang perlu kawan-kawan siapkan dalam event ini, yaitu memiliki kuda dan item untuk memboosting kuda kalian saat balapan, seperti item Harf, Ponta Tarut, dan Wartel. Pada tanggal 2 hingga 30 di musim Spring, di tahun pertama, keluarlah dari peternakan Starling saat kalian sedang bekerja di sana saat cuaca cerah untuk melihat adegan ini. Di situ, Bob menanyakan kepada kalian apakah kalian mempunyai minat untuk memelihara kuda atau sapi. Ada dua opsi, sudah pasti pilih yes. Bob senang mendengar jawaban kalian dan memberitahukan bahwa merawat hewan ternak membutuhkan kerja keras. Bob menasihati kalian agar kalian bisa mengambil pelajaran saat bekerja di tempatnya. Bob mempersilahkan kalian untuk datang lagi ke tempatnya untuk berkunjung atau bekerja jika kalian punya waktu luang. Bob mengatakan saat kalian bekerja di tempatnya, ia memperhatikan kalian dan kagum melihat kalian yang bisa menguasai berbagai hal. Meskipun ini baru pertama kalinya kalian bekerja di sana hingga adegan pun berakhir. Setelah adegan tadi, ada beberapa hal yang harus kawan-kawan lakukan, yaitu yang pertama, tingkatkan poin persahabatan kalian dengan Bob. Yang kedua, tingkatkan poin hati hewan ternak kalian. Jika belum punya, ya harus punya sih. Kawan-kawan harus secepatnya memiliki hewan untuk diternak di peternakan kalian. Yang ketiga, sering-seringlah bekerja di peternakan Bob. Paling sedikit, 3 hingga 5 kali kerja. Tujuannya, tentu saja untuk mendapatkan kuda pilihan kalian sendiri. Caranya sudah dibahas pada video sebelumnya, silahkan kawan-kawan cek saja. Atau jika kalian, hmm, pengen nih secepatnya punya kuda, ya tinggal beli saja. Tapi, astaga, masa selera kalian seperti kuda MPC ini sih? Rugi lah. Kenapa saya bilang rugi? Karena sudah pasti, biaya kuda itu dibanderol dengan harga 5.000 gol. Wih, uang segitu di awal game sangat berharga lho. Mending dipakai buat beli kandang anjing, atau beli sapi dua, atau upgrade rensel kalian. Apalagi, adegan selanjutnya akan muncul pada musim summer. Nah, pada musim itu pula, Bob akan membawakan kuda idaman kalian jika kawan-kawan sabar menunggunya. Nah, ketiga poin itu perlu kawan-kawan lakukan sebulan penuh di musim spring, sambil menunggu musim summer untuk melihat adegan selanjutnya. Pada tanggal 2 hingga 6 di musim summer, di tahun pertama, keluarlah dari rumah kalian saat cuaca cerah untuk melihat adegan ini. Terlihat, Bob datang ke peternakan kalian membawa kuda pilihan yang sudah lama kalian tunggu-tunggu. Asik! Disitu, Bob menanyakan apakah kalian sudah mengambil keputusan. Karakter tak paham apa yang dimaksud Bob. Bob menyebutkan bahwa ini tentang kuda. Saat pertama kali Bob ke peternakan kalian, ia menilai bahwa tempat ini seperti pembuangan sampah. Tapi, Bob merasa tempat ini merupakan peternakan yang bagus karena mempunyai ladang rumput yang luas dan terdapat pula udang yang bagus. Bob melanjutkan, itu berarti kalian bisa memelihara kuda di sini. Ternyata, sebelumnya, Bob sudah mengantisipasi bahwa kalian mungkin akan membeli kuda NPC miliknya. Itulah sebabnya, ia mengambil satu kuda dari peternakannya untuk dimasukkan di daftar jualan di tokonya. Bob mengatakan, belakangan ini, ia terus menunggu kalian datang ke tokonya untuk membeli kuda tersebut. Tetapi, kalian tidak pernah mau membelinya. Jelaslah. Lalu Bob menanyakan, apakah dikarenakan kalian tidak punya uang? Kalau begitu, biar aku pinjamkan kuda ini kepada kalian, kata Bob. Wah, Bob melanjutkan. Jadi, apakah kalian mau membeli kuda yang ada di tokonya atau kuda yang ia bawa itu tetapi dipinjamkan? Ada dua opsi. Wah, berat ini. Kalau kita pilih aku akan meminjamnya, harga diri hilang karena dianggap tak punya uang. Dan kalau kita pilih, aku akan membelinya nanti. Astaga, dapatnya kuda invisi. Dalam kadang terpaksa, pilih saja I'll borrow. Atau aku akan meminjamnya. Bob menyutujuinya dan mengatakan, baguslah jika kalian jujur. Nah, kan? Aduh. Bob akan menyusun surat-suratnya dan secepatnya akan dikirim kepada kalian. Wah, macam motor saja pakai surat-surat segala. Bob lalu menyuruh kalian untuk memberikan nama pada kuda tersebut. Setelah pemberian nama, Bob mengingatkan agar jangan lupa untuk memberinya makan dan menyikatnya setiap hari. Serta jangan pernah meninggalkannya di luar kandang saat cuaca sedang hujan. Itulah aturan untuk memelihara kuda, kata Bob. Sekarang, Bob merasa legah dan menyemang hati kadian agar terus berusaha. Dan adegan pun berakhir. Setelah adegan tadi, tugas kawan-kawan yaitu rawatlah kuda kalian dengan cara kurang lebih seperti yang dikatakan Bob sebelumnya. Sikat dan ajak bicara ia, beri makan jika dalam kandang, keluarkan dari kandang, jika besok menandakan cuaca cerah. Untuk selengkapnya tentang cara merawat kuda, silakan cek video sebelumnya. Tingkatkan pula poin persahabatan kalian dengan Bob untuk melihat adegan selanjutnya. Pada tanggal 12 hingga 16 di musim summer di tahun pertama, keluarlah dari rumah kalian saat cuaca cerah untuk melihat adegan ini. Terlihat, Bob dan Gwen datang mengunjungi kalian di peternakan. Di situ, Bob menanyakan kabar tentang kuda kalian dan tujuan Gwen datang ke tempat kalian hanya untuk melihat-lihat saja. Adegan bergeser ke padang rumput kalian. Di situ, Gwen menanggapi kuda kalian bahwa itu kuda yang cukup bagus dan ia yakin kuda kalian mempunyai masa depan yang cerah. Bob sependapat dengan Gwen dan menambahkan bahwa lingkungan di sekitar sini juga cukup bagus. Sisanya, semuanya bergantung kepada kalian. Gwen merespon apa yang dikatakan Bob. Ia menyela dan mengatakan untuk jangan bergantung kepada orang lain dalam hal pacuan kuda. Apalagi menurut Gwen, kalian pasti tak tahu apa yang mereka berdua bicarakan. Bob pun mengerti. Dikarenakan kalian baru mulai mengurus kuda. Lalu Bob menanyakan apakah kalian mempunyai keinginan untuk ikut pacuan kuda. Gwen lagi-lagi menyela dan menyuruh Bob untuk menghentikan pembahasan tersebut. Dengan perasaan agak kesal, Gwen pun pergi. Bob mengatakan bahwa Gwen tak pernah berpikir ia akan mempunyai saingan dalam pacuan kuda. Bob dengan tekad yang kuat mengatakan kepada kalian bahwa ia tak akan menyerah. Dan adegan pun berpindah ke depan rumah lagi. Bob memiliki impian memiliki seekor kuda yang dibesarkan dari desa ini. Dan bisa menjadi terkenal di arena balap. Sebagai sesama peternak, Bob menginginkan kalian memelihara kuda yang kuat juga. Dan yang kalian butuhkan untuk menjadikan kuda kalian kuat yaitu cinta, kata Bob. Bob mengingatkan kembali yang terpenting sikat dan bawa kuda kalian keluar. Bob yakin kuda kalian pasti akan menanggapi perlakuan kalian. Bob mengatakan akan kembali lagi menemui kalian saat kuda kalian sudah bisa ditunggangi. Ia sangat menantikan hal itu dan adegan pun berakhir. Setelah adegan tadi, tugas kawan-kawan sama seperti sebelumnya. Terus rawat kuda kalian agar poin hatinya bertambah dan jangan biarkan kuda kalian bad mood. Serta terus tingkatkan persahabatan kalian dengan Bob untuk melihat adegan selanjutnya. Oh iya, segala adegan tadi, jika kawan-kawan mau, pergilah berbicara kepada Louis, Bob, Woody, Joe, Gwen, Wallace, Ronald, dia, dan Tim untuk mengetahui pendapat mereka seputar pacuan kuda. Pada tanggal 15 hingga 19 di musim fall di tahun pertama, keluarlah dari rumah kalian saat cuaca cerah untuk melihat adegan ini. Sebelum kita membahas adegan ini, ada beberapa hal yang sangat penting yang perlu kawan-kawan ketahui. Jika kawan-kawan men-trigger adegan keempat ini, maka kalian tidak akan bisa melihat adegan-adegan seputar balap kuda pada event mecha atau pada event utama di game ini. Kenapa? Karena jalan cerita pada adegan seputar robot kuda pada event mecha tersebut sudah beralih ke jalan cerita robot kuda dari event Tale of the Horse Champion ini. Meskipun sudah beradih cerita, kawan-kawan tetap dianggap sudah menyelesaikan event mecha seputar robot kuda. Jadi, kalian tetap bisa mendapatkan best ending dari event utamanya. Intinya, jika kawan-kawan melawan kuda robot ini, berarti kalian sedang menjalankan event utama. Dan jika kawan-kawan melawan kedua robot kuda ini, berarti kalian sedang menjalankan event Tale of the Horse Champion. Oke, lanjut. Terlihat, Bob dan Gwen datang lagi ke peternakan kalian. Di situ, Bob terkesan karena mendengar bahwa kuda kalian sudah mulai berpacu dan Bob ingin membicarakan sesuatu dengan kalian. Adegan berpindah ke ladang rumput peternakan kalian. Di situ, Bob membahas tentang pacuan kuda yang tempoh hari ia bicarakan. Bob memberitahukan bahwa di arena sana akan diadakan balapan kualifikasi yang hanya diadakan sekali setahun. Pemenang dari lomba balapan tersebut akan menjadi tuan rumah dalam acara balapan kuda tahun depan. Gwen memotong pembicaraan dan mengatakan, apakah kalian tahu kenapa tahun ini balapan kuda diadakan di desa ini? Itu karena kuda Gwen bernama Millie memenangkan lomba tahun lalu. Bob pun melanjutkan, pada dasarnya kami semua mencoba memenangkan lomba kualifikasi berikutnya. Agar balapan kuda tetap diadakan di sini sehingga perusahaan Funland untuk sementara akan menunda rencana pembangunannya. Bob pun sedikit ragu dan mengatakan kecil kemungkinan untuk memenangkan balapan kuda berturut-turut. Alasannya karena sudah pasti orang-orang di Funland tidak akan tinggal diam. Itulah kenapa desa ini membutuhkan kandidat kuat sebanyak mungkin dan Bob menaruh harapan kepada kalian. Ia pun menyarankan kepada kalian untuk mengikutkan kuda kalian dalam balapan jika sudah mampu bersaing. Bob menyarankan agar kalian banyak berlatih hingga saatnya tiba. Ia yakin salah satu dari kalian bertiga mampu memenangkan balapan kualifikasi tersebut. Sebagai imbalannya, desa mungkin bisa terselamatkan. Bob pun menyarankan agar kalian mau mencobanya. Bob melanjutkan bahwa ia tak memaksa kalian untuk mau melakukannya dan mengatakan lakukan saja apa yang menurut kalian benar. Gwen mengatakan ia dan Bob telah menghabiskan waktu bertahun-tahun bekerja keras untuk memenangkan balapan tersebut. Sejujurnya Gwen tak ingin kalian ikut campur dalam urusan ini. Ia mengakui bahwa kuda kalian berkembang lebih baik dari apa yang ia harapkan. Maka dari itu ia tak akan mencegah kalian lagi jika kalian ingin mengikuti balapan tersebut. Adakan berpindah lagi di depan rumah kalian. Nampaknya karakter setuju untuk mengikuti balapan tersebut yang membuat Bob tampak senang. Bob menjelaskan lomba kualifikasi akan diadakan selama musim spring. Jika kalian ingin berpartisipasi, daftarkan saja kuda kalian di arena sana. Menurut Bob hanya ada satu cara untuk menjadikan kuda dapat berlari dengan cepat. Yaitu hanya perlu meningkatkan poin hatinya. Dan untuk bisa memenangkan perlombaan tersebut, kalian harus mulai melatih kuda kalian untuk balapan. Bob melanjutkan, ia akan membantu kalian untuk berlatih balapan pada hari Kamis saat ia libur. Ia meminta kalian ke sana antara jam 9 hingga jam 1 siang. Ia pun menantikan hal tersebut. Mereka pun semuanya pergi dan adegan pun berakhir. Setelah adegan tadi, yang harus kawan-kawan lakukan yaitu mengumpulkan item-item yang bisa kalian gunakan dalam balapan untuk memboosting kuda kalian. Item tersebut, ya cukup wortel ataupun tertarut saja. Atau kalian bisa cek video sebelumnya untuk item selengkapnya. Sesuai yang dikatakan Bob, datanglah menemuinya pada hari Kamis jam 9 hingga 1 siang untuk melatih kuda kalian dengannya. Ada pun cara melatih kuda kalian, silahkan cek saja video di pojok kanan atas. Terus tingkatkan poin hati kuda kalian hingga menjadi max. Dan juga tingkatkan persahabatan kalian dengan Bob untuk melihat adegan selanjutnya. Pada tanggal 6 Winter di tahun pertama hingga tanggal 2 Spring di tahun kedua, keluarlah dari rumah kalian saat cuaca cerah untuk melihat adegan ini. Terlihat, Bob sudah berada di depan rumah kalian. Ia sudah mengamati kuda kalian yang mengalami peningkatan dan sudah berlari sangat cepat. Ia lalu menantang kalian untuk balapan di peternakannya. Lawan kuda miliknya bernama Dider Squad. Ada dua opsi, tentu saja pilih Yes. Bob pun bersemangat dan langsung mengajak kalian ke lintasan balap. Nah dikarenakan balapan kali ini bermode jarak jauh, jadi sudah jelas isi ketiga slot item dengan item penambah stamina. Nice! Kita finish di waktu 59,79 detik. Bob dengan kuda kebanggaannya tidak percaya kalian bisa menang melawannya. Ia pun tertawa dan mengatakan bahwa ia akan melakukan apa saja agar kalian bisa ikut di lomba kualifikasi balap kuda nantinya. Adegan berpindah kembali ke peternakan kalian. Bob tampak menikmati balapan tadi dan mengatakan bahwa kuda kalian masih bisa lebih cepat lagi. Masih banyak waktu sebelum lomba kualifikasi dimulai. Bob menyarankan agar kalian terus meningkatkan poin hati kuda kalian. Ia pun pamit dan mengatakan sampai ketemu lagi di lomba kualifikasi balap kuda. Jangan lupa untuk mendaftar hingga adegan pun berakhir. Setelah adegan tadi yang perlu kawan-kawan lakukan, hanya menunggu esok hari untuk melihat adegan selanjutnya. Ya, esok hari jika tak ada adegan pada event lain yang muncul. Beberapa hari setelah adegan sebelumnya hingga 17 spring di tahun kedua, keluarlah dari rumah kalian saat cuaca bebas untuk melihat adegan ini. Terlihat, Buen mengunjungi peternakan. Dengan rasa penasaran, ia menanyakan, benarkah kalian sudah mengalahkan Bob dalam balapan kuda? Iya dong. Dengan rasa sombongnya, ia mengatakan, sorry ya, Bob tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan saya. Wah, perlu dikasih paham ini. Ia pun melanjutkan, jika kamu masih ingin bertarung, bagaimana kalau kau melawanku dan kuda milikku bernama Milly? Oke, gas. Ada dua opsi, langsung saja pilih yes. Gwen terlihat santai saja, dan dengan pedenya, ia mengatakan akan membuat kalian pulang sambil menangis. Mode balapan kali ini, sama seperti saat melawan Bob, yaitu balapan jarak jauh. Jadi, isi semua slot item dengan item penambah stamina. Mari kukasih paham kau, dek. Waduh, start paling kanan lagi. Gak apa-apa. 2, 2, 1, go! Elah, bacot doang. Jer, lebar cok. Fokus-fokus. Dan, finish. Mantap. Kita memperoleh waktu 59,2 detik. Yah, beda tipis saat melawan Bob. Gwen terkejut dan tak percaya, kalian bisa mengalahkannya. Lalu ia terlihat diam sejenak, tak mampu berkata-kata. Sebenarnya, ia benci mengatakan ini. Tetapi, ia mengakui kekalahannya, dan menerima bahwa, kalian dan kuda kalianlah yang tercepat. Jelas. Akhirnya, Gwen pun mendukung kalian, untuk ikut di dalam lomba kualifikasi balap kuda. Adegan berpindah kembali ke peternakan kalian. Di situ, Gwen mengingatkan bahwa, lomba akan segera tiba. Jadi, jangan sampai kalian lupa, untuk mendaftar pada hari perlombaan tersebut. Gwen pun pamit, dan mengatakan bahwa, memang kalian bukan orang sini. Tetapi, kalian melakukan semuanya dengan cukup baik. Hingga adegan pun berakhir. Nah, sekarang, yang harus kawan-kawan lakukan adalah, menunggu lomba kualifikasi balap kuda, yang akan diadakan pada tanggal 22 Spring. Ingat, awat kuda kalian, sampai hari balapan tiba. Jangan sampai, poin hatinya malah berkurang. Pada tanggal 22 di musim Spring, di tahun kedua, masuklah ke dalam arena balap kuda, untuk mendaftarkan diri kalian di sana, untuk mengikuti lomba. Nah, perhatikan, saat kalian mendaftar, biasanya kan, ada tiga pilihan mode balapan. Tapi, karena ini menyangkut event, jadi, opsi tersebut dihilangkan. Tapi, tenang, mode balapannya, sudah dipastikan, balapan jerak jauh. Jadi, isi semua slot item, dengan item penambah stamina. Setelah kalian mendaftar, keluarlah dari arena balap. Tunggu hingga jam 2, lalu masuklah kembali ke dalam arena, untuk melihat adegan berikutnya. Terlihat, di sana, sudah ada Bob dan Gwen. Bob tampak senang, melihat kalian ikut berpartisipasi, dalam lomba kali ini. Dia mengatakan, akhirnya lomba kualifikasi ini tiba. Dia dan Gwen, telah mempersiapkan, dan menantikan hari ini, sejak lama. Bob kagum, dan tak menyangka, kalian bisa mengejarnya, bahkan mampu mengalahkan mereka berdua. Begitu juga dengan kuda kalian. Bob melanjutkan, maka dari itu, pada hari ini, mereka akan membuktikan, seberapa cepatkah kalian, bisa mendahului mereka berdua. Bob pun mengajak kalian dan Gwen, untuk memulai balapannya. Adegan berpindah ke lintasan balap, di sana, terlihat kalian, Bob dan Gwen, sudah menunggangi kuda kebanggaan masing-masing, bersiap untuk balapan. Dan tiba-tiba, Gwen berteriak, kaget melihat sesuatu di depannya. Ternyata, yang dilihat Gwen, adalah Charles, yang sedang menunggangi robot kuda. Wah, Bob pun tampak kaget dan kesal, serta sudah mengira, bahwa perusahaan Funland, tak akan tinggal diam, soal lomba ini. Ia tampak sangat marah, karena si kopla Charles, berulah lagi, dengan membawa robot buatannya itu. Si duo kopla, eh, baru kali ini Charles sendiri, biasanya ditemani kawannya, si kopla Renton. Charles dengan sombongnya, mengejek kalian bertiga, mengatakan, Hah, kuda apa itu? Ini lomba balap kuda, bukan lomba pertunjukan kuda. Lalu, Charles memperkenalkan kudanya, dan mengatakan, mesin ini, mewujudkan keindahan, kecepatan, dan kekuatan, yang akan mengubah, semua rekaman lama, menjadi debu. Sepanjang malam, Charles men-setting, kuda robot tersebut, dan akhirnya selesai juga. Ia pun memberi julukan, untuk robot kudanya tersebut, dengan nama, Robot Horse Full Truddle, atau disingkat, Robot Horse FD. Ia telah melimit, kecepatan robot kudanya tersebut, hingga mencapai, batas maksimal. Wih, ngerinya. Jika diperhatikan, bodi dari kuda robot itu, berbahan metal, mempunyai suara, dan getaran, mesin counter parallel, next generation. Wih, di dadanya, tertempel logo L, yang merupakan, logo perusahaan Funland, yang saya sendiri, tidak tahu apa artinya. Dan moto dari kuda robot tersebut, yaitu, Riding Lifehorses is a Things of the Fast. Yang artinya, menunggangi kuda yang bernyawa, adalah masa lalu. Charles mengatakan, lakukan apapun yang kalian bisa, agar kalian tidak dicap, sebagai pecundang. Oke, waktunya balapan. Terlihat, di garis start, sudah ada karakter kalian, Bob, Gwen, dan Charles, yang menunggangi kuda mereka masing-masing. Kecuali Charles, itu robot, Cok, bukan kuda. Nanti. Wah, curang. Saat balapan dimulai, terlihat, Charles dengan kuda robotnya, melaju dengan kecepatan, tidak ngotak. Hingga, ia tak mampu mengendalikan kudanya, dan akhirnya, menabrak pagar pembatas, yang membuat robot kuda itu, meledak, dan Charles terpental keluar arena. Kocak-kocak. Balapan terus berlanjut, kawan-kawan hanya perlu memenangkan lomba ini. Dan finish. Yah, perolehan waktu yang didapatkan, masih berkisar 59 detik. Mantap. Balapan pun selesai. Bob mengatakan, apakah kalian melihatnya? Ia terpental keluar lintasan. Dan ia benar-benar didiskualifikasi. Bob menertawai, kuda robot buatan perusahaan Flynn tersebut, yang tak mampu bertahan di lintasan balap. Gwen sependapat, dan mengatakan, itu terlalu buruk, untuk sebuah perusahaan. Mana ada kuda secepat itu yang akan berbelok? Mereka semua bodoh, kata Gwen. Bob dan Gwen mengatakan, itu berarti, desa ini menjadi tuan rumah, dalam pacuan kuda berikutnya. All right. Mereka semua pun senang akan hal ini. Mereka pun berpindah ke alun-alun. Gwen senang, dan tak menyangka, kalian semua bisa menang. Begitu pula dengan Bob, ia memberitahukan, agar kalian tak perlu khawatir, dengan orang-orang di perusahaan Pullland, karena mereka pasti kecewa, atas kejadian tadi. Bob dan Gwen, akan pergi, untuk berbicara dengan panitia lomba balap kuda. Belum pergi, Gwen berterima kasih, atas kerja keras kalian, dan adegan pun berakhir. Setelah adegan tadi, yang perlu kawan-kawan lakukan, hanya menunggu esok hari, untuk melihat adegan berikutnya. Sehari, setelah adegan sebelumnya, hingga 27 Spring, di tahun kedua, keluarlah dari rumah kalian, untuk melihat adegan ini. Terlihat, Bob mengunjungi kalian di peternakan, dikarenakan, ada sesuatu yang penting, yang sedang terjadi. Ia pun mengajak kalian, untuk ikut dengannya. Sebelum ia pergi, ia menjelaskan, bahwa CEO perusahaan Pullland, ya, itu Ellis, datang mengeluh, tentang hasil lomba kualifikasi. Adegan berpindah, ke lintasan arena balap. Di sana, tampaknya, pihak dari perusahaan Pullland, keberatan, dan ingin mengadakan pertandingan ulang. Ellis, bos dari si duo kopla, membenarkan hal itu. Ia mengatakan, bahwa pertandingan kemarin itu, tentu saja tidak adil. Tidak imbang, jika balapan itu, tiga lawan satu, kata Ellis. Gwen paham, dan setuju. Hingga ia tampaknya, ingin mengejukan dirinya, pada lomba kali ini. Tetapi Ellis menolaknya, dan menegaskan, bahwa pihaknya lah, yang akan menentukan, lawannya siapa. Lalu ia memilih karakter kalian, untuk balapan, one by one. Gwen menyela, karena baginya, itu tak adil. Gwen mengatakan, kenapa harus karakter kalian? Apakah karena ia terlihat lemah? Woi. Ellis menyangkal hal itu. Ia memberitahukan, alasan ia memilih karakter kalian, karena kalianlah yang selalu, melawan robot-robot milik perusahaannya. Mendengar kata robot, Bob merespon, dan menanyakan kepada Ellis, apakah ia akan menggunakan robot itu lagi? Ellis tertawa, dan mengatakan, apakah kali ini, kalian bisa mengalahkannya? Ia menjelaskan, robot kuda kali ini, adalah yang terbaik. Telah dimodifikasi, dan diupgrade, hingga menjadi robot terhebat, yang bisa dibayangkan. Dan sekarang, ia menjuluki robot kuda terbarunya tersebut, dengan julukan, Robot Horse Super Tourer Bread, atau disingkat, Robot Horse SD. Wih, nampak sangat ini. Oke, mode balapan kali ini, masih sama, yaitu balapan jarak jauh. Sudah jelas, isi ketiga slot item, dengan item penambah stamina. Adekan berpindah, ke lintasan balap, pertarungan sengit, antara kedua kuda black, akan segera dimulai. 3, 2, 1, go! Eh? Wait a minute. Hahaha, baru sadar, ternyata robot itu, pakai roli-trolly cok. Hahaha, kirain ngebak. Oh ya, sekedar info, kawan-kawan, wajib menang, dalam balapan kali ini, agar, kalian bisa mendapatkan, best ending, pada event utama. Ya, untuk jaga-jaga, kalian gunakan, klik save and loot. Mantap, kita finish, di waktu 59 detik lagi. Wah, pasti ada masalah nih. Terlihat, robot kuda minuk Charles, tampaknya bermasalah, dan tiba-tiba, robot kuda itu, meledak, yang membuat Charles, lagi-lagi terpentar, jauh, ke tengah hutan. Hahaha, untuk kedua kalinya, Bob tertawa, melihat itu, dan mengatakan, kuda robot itu, hancur, dan pergi bersama angin. Alice tampak kesal, dengan kejadian itu. Ia bertanya-tanya, mengapa robot itu, bisa meledak? Apakah Charles, menambahkan sistem, auto ledak, pada robot tersebut? Lalu Alice marah, sambil berteriak, memanggil Charles. Ia memaki-makinya, karena telah menambahkan, mekanisme auto ledak, pada robot kuda tersebut, yang menyebabkan, pobot dari robot kuda itu, semakin berat. Hingga ia semakin kesal, dan menyuruh Charles, agar malam ini, ia tak boleh pulang, dan harus tidur, di kandang kuda. Kocaknya, Renton juga ikut, menyalahkan Charles, dengan mengatakan, tidak ada gunanya, mencerami Charles. Ia itu, orangnya keras kepala, seperti kuda. Mungkin dia akan belajar, setelah bermalam, di kandang kuda. Mendengar perkataan itu, Alice semakin kesal, dan menyuruh Renton, juga ikut, bermalam dengannya. Mampus. Renton kaget, dan bertanya, lah, salahku apa? Aku kan tak melakukan, apa-apa kali ini. Alice memberikan alasan, karena seseorang, harus mengurus luka, pada Charles. Maka dari itu, bersenang-senanglah, dengannya Renton. Renton tak mampu, membela dirinya, dan hanya bisa, menyalahkan Charles, dengan mengatakan, betapa baik, dan sembrononya kamu. Alice berbalik, dan menyuruh Renton, untuk diam, serta mengatakan, yang lalu, biarlah berlalu. Ia tak mau lagi, mendengar keluhan Renton. Bob setuju, dengan perkataan Alice itu, dan mengatakan, bahwa kami sudah menang. Alice dan dua koplaknya, harus mundur, dari balapan kualifikasi. Kekesalan Alice, malah makin menjadi, setelah mendengar itu, dan dengan berat hati, ia menerima, kekalahannya kali ini. Alice mengatakan, ia memang akan mundur, dari balapan kuda, tetapi tidak, untuk rencana Funland. Lalu Bob penasaran, dan bertanya, apakah kalian berencana, melakukan sesuatu yang lain. Koplaknya, Renton malah berbicara dalam hati, dan mengatakan, kayaknya, si bos juga keras kepala, macam kuda deh. Sepertinya, ia juga harus bermalam, di kandang kuda. Hahaha, Renton, Renton. Adegan berpindah, di peternakan. Bob merasa legah, atas kemenangan kalian. Sampai-sampai, ia tak mampu, menyusun kalimatnya, dengan baik, untuk berterima kasih, kepada kalian. Gwen tertawa, melihat tingkah Bob, dan ia juga berterima kasih, kepada kalian, karena telah melakukan semua itu, untuk orang-orang di desa. Bob membenarkan itu, dan mengatakan, bahwa kalian benar-benar, diterima di desa ini. Bob melanjutkan, ia akan kembali, ke arena balap, untuk melaporkan, kepada panitia di sana, tentang kejadian tadi. ia meminta kalian, dan ke alun-alun, untuk menerima kabar, jika sudah ada, keputusan dari, lomba kualifikasi tersebut. Mereka pun pergi, dan adegan pun berakhir. Setelah adegan tadi, kawan-kawan hanya perlu, menunggu ending dari misi ini. Sekedar info, jika kalian berkeliling desa, kawan-kawan tidak akan menemukan, Bob dan Gwen di hari itu. Ya, seperti yang mereka katakan, mungkin mereka pergi, mengurus soal, hasil lomba kualifikasi tersebut. Tetapi, tenang, keesokan harinya, mereka akan muncul lagi, di desa. Oh ya, setelah adegan tadi, jika kawan-kawan masuk, ke dalam gudang pencapaian kalian, kalian akan melihat, dua tropi kepala kuda. Ya, itu adalah bukti, bahwa kalian telah mengalahkan, robot kuda silver, dan hitam. Adegan ini, terjadi jika kalian, kalah by one, dalam balapan kuda, melawan kuda robot charles. Terlihat, Gwen dan Bob, tampak panik, akibat kekalahan kalian. Gwen mengatakan, bahwa ini bukan salah kalian, dan Bob juga setuju, akan hal itu. Alice pun tertawa, melihat kekalahan kalian, dan memberitahukan, bahwa dikarenakan, tim Alice lah yang menang, maka Alice meminta hak, untuk penyerahan tuan rumah, dalam pacuan kuda berikutnya. Adegan berpindah, ke peternakan, Bob merasa, ini semua salahnya. Ia meminta maaf kepada kalian, karena menerima tanding ulang, balapan kuda tersebut. Gwen menegaskan, bahwa tidak ada yang perlu, merasa bersalah, atas kejadian ini. Bob agak kesal akan dirinya, dan mengatakan, ya mungkin, tetapi, ia sendirilah yang melibatkan kalian, dalam situasi ini. Jadi, ia merasa bertanggung jawab, soal kejadian barusan. Ia pun kembali tenang, dan menghibur kalian, bahwa kejadian tadi, bukan berarti kita kehilangan desa. Bob menegaskan, agar tidak menyerah, karena masih banyak cara lain, untuk menyelamatkan desa. Dalam keadaan sedih, mereka pun pergi, dan adegan pun berakhir. Waduh, ini adegan akan muncul, jika kalian kalah. Maka dari itu, jangan sampai kalah lah. Kasian mereka. Pada tanggal 2 hingga 6, di musim summer, di tahun kedua, pergilah ke plaza, atau alun-alun, saat cuaca cerah, untuk melihat ending, dari misi ini. Terlihat, di sana, sudah ada Bob dan Gwen, yang mengabarkan, bahwa keputusan, sudah ditentukan. Desa ini, akan menjadi tuan rumah, dalam balapan selanjutnya. Mantap. Bob membenarkan hal itu, tetapi, ia mengatakan, hal ini, bukan berarti, menghentikan rencana pembangunan, Funland secara total. Tetapi, sisi positifnya, hal ini, akan mempersulit rencana mereka, dikarenakan, balapan kuda, akan memiliki, banyak penggemar. Gwen menambahkan, apalagi, berita tentang kita, yang telah mengalahkan, robot ST di sini, sudah tersebar, dan kuda kalian, akan mendapat reputasi, yang cukup baik. Bob tak ingin, membahas seputar robot itu lagi, karena ia, hanya ingin melupakan, apa yang telah terjadi, sebelumnya. Gwen tertawa, mendengar perkataan Bob, mengatakan, lang, tidak akan ada lagi, robot di balapan kuda, kedepannya, karena orang-orang di Funland, sudah malu, dan telah berjanji, tidak akan terlibat lagi, dalam kegiatan balap kuda. Mereka berdua pun pamit, karena ingin, melanjutkan aktivitas mereka lagi, dan adegan pun berakhir. Mission complete. Kawan-kawan, bisa cek logo event, di dalam rumah kalian. Logo itu, adalah tanda, bahwa kalian, telah menyelesaikan event, Tale of the Horse Champion. Oh ya, misi memang berakhir, tapi jalan ceritanya, masih berlanjut. Ya, ini opsi saja kawan-kawan, mau lanjut atau tidak, itu terserah kalian. Oh ya, setelah adegan tadi, pergilah berbicara kepada Gwen, Louis, Bob, Tim, dan dia, untuk mengetahui pendapat mereka, tentang balapan kuda lokal sebelumnya. Pada tanggal 7 hingga 11, di musim summer, di tahun kedua, masuklah ke dalam cafe, saat cuaca cerah, untuk melihat adegan ini. Terlihat, di sana, sudah ada Bob, Gwen, dan Wallace, sang pemilik cafe. Bob menyerangkan kalian, untuk nyantai sebentar di sana. Gwen menyapa kalian, dan masih terkesan, atas kemenangan kalian, tempoh hari. Alasan mereka berdua ada di sana, karena ingin merayakan, kemenangan atas lomba kualifikasi sebelumnya. Bob mengatakan, ia mengerti atas kesibukan kalian, tetapi tidak ada salahnya, untuk gabung dengan mereka. Gwen mengatakan, bahwa kakeknya bernama Woody, tidak mengizinkannya, untuk minum minuman keras selain teh. Setuju, itu bahaya. Saat Gwen mau melanjutkan perkataannya, tiba-tiba, Bob memesan 8 kue lagi, kepada Wallace. Wah, 8 gak tuh. Gwen mengatakan kepada Bob, bahwa ini perayaan kemenangan kita, bukan perayaan ulang tahun. Bob tak peduli akan hal itu, karena ia hanya ingin, makan apapun sepuasnya hari ini. Bob memberitahukan kepada kalian, bahwa ia dan Gwen, telah bekerja keras, untuk membuat desa, menjadi tuan rumah berikutnya, dalam acara balapan kuda. Dan ia berterima kasih, atas bantuan kalian juga. Begitupun dengan Gwen, ia juga berterima kasih kepada kalian, dan ia sangat senang, orang seperti kalian, memutuskan untuk datang ke desa ini. Bob pun heran, melihat sikap Gwen, yang terlihat sangat baik hari ini. Bagaimana tidak? Dahulu, ia sangat cuek kepada kalian, karena menganggap kalian itu, adalah orang luar. Gwen menyuruh Bob untuk diam, karena baginya, sekarang ini, ia sudah menebus kesalahannya, atas kemenangan bagi semuanya, terkhusus untuk karakter kalian, yang sudah menang. Bob makin khawatir, dengan sikap Gwen kali ini, dan berkata, hmm, nampaknya, aku punya saingan cinta di sini. Wah, Gwen mengelak perkataan Bob, yang menurutnya itu aneh. Lalu, Welles bertanya kepada kalian, bagaimana denganmu? Apa yang kalian suka? Ada dua opsi. Wah, kira pilihannya nama-nama gadis. Terdata menu minuman. Aduh. Opsi ini, bebas. Terserah kalian mau pilih mana saja. Mau minum air putih saja, atau susu, tak masalah. Karena ini, tidak akan mempengaruhi adegan lainnya. Tetapi, setiap pilihan, pasti beda adegan. Jika memilih air putih, maka reaksi orang-orang di sana, akan seperti ini. Bob mengatakan, Oh, begitu ya cara menelan air. Wah, terkesan mengejek cok dia. Gwen mengatakan, minuman itu terlihat enak. Apa? Itu air putih kah? Bob juga heran, dikarenakan pesanan kalian, dan sambil tertawa, mengatakan, petani macam apa kamu ini? Gwen pun juga tertawa, dan mengatakan, jangan lupa, memperlakukan kuda kalian, dengan sesuatu yang baik. Njir, dibuli habis-habisan cok. Bob lalu menyemangati kalian, dengan mengatakan, kalian sudah berhasil, memperlakukan kuda kalian, dengan baik. Bahkan setelah balapan usai, kuda itu, masih menjadi rekan kalian. Wailes tersenyum, melihat mereka semua di sana, tampak sangat bahagia, dan menyerangkan kepada kalian, agar kalian pergi saja, sebelum terjebak di sana, hingga larut malam, bersama kedua orang itu. Karakter pun setuju, hingga adegan pun berakhir. Nah, kita lihat reaksi orang-orang, jika kalian memilih susu. Bob mengatakan, oh, begitu ya, cara menelan air. Sama aja, tetap di ejek cok. Gwen bertanya, apa? Itu susu kah? Sambil tertawa, ia mengatakan, itu memang cocok untuk kalian. Wah, parah. Bob berkomentar kepada Gwen, mengapa kamu tertawa? Memangnya, ada yang salah jika minum susu. Asal kau tahu, meminum segala susu dingin itu, sungguh luar biasa loh. Sudah-sudah, wey. Dikarenakan Gwen memang suka tentang hewan, jadi ia meminta maaf kepada kalian, karena ia menyadari, dari hewanlah susu itu berasal. Lalu ia pun memasang segala susu juga, kepada Wallace. Sama, begitu juga dengan Bob. Dialog terakhirnya, sama seperti pilihan pertama. Wallace tersenyum, melihat mereka semua di sana, tampak sangat bahagia, dan menyarankan kepada kalian, agar pergi saja, sebelum terjebak di sana, hingga larut malam, bersama kedua orang itu. Karakter pun setuju, hingga adegan pun berakhir. Pada tanggal 17 hingga 21, di musim summer, di tahun kedua, pergilah ke peternakan Bob, selain hari Selasa dan Kamis, saat cuaca cerah, untuk melihat adegan ini. Terlihat, karakter mengajari Bob, cara merawat kuda yang baik. Tak lama, Gwen muncul dan mengira, kalau Bob mempekerjakan kalian lagi di sana. Bob membantah itu, dan menjelaskan, ia kagum, karena petani seperti kalian, menguasai banyak hal. Maka dari itu, ia meminta kepada kalian, tips-tips, cara merawat kuda, dan juga bertukar pikiran, tentang perdagangan. Gwen pun mengerti, dan mengatakan, sebenarnya itu bukan urusannya. Ia kesitu, karena ia hanya ingin, menunggangi kuda, dan ia meminjam kuda coklat, yang sudah kalian sikat sebelumnya. Lalu, ia pun pergi. Bob mengatakan, bahwa Gwen, dapat membedakan kuda mana, yang paling ia ingin tunggangi. Bob terkesan, dan mengatakan, kalau kalian dan Gwen, memang luar biasa. Hingga adegan pun berakhir. Pada tahun ketiga, bebas kapan saja, masuklah ke dalam toko milik Bob, saat cuaca bebas, untuk melihat, akhir dari kisah event ini. Terlihat, di sana, sudah ada Bob, yang ingin membicarakan, sesuatu dengan kalian. Ini menyangkut, soal balapan kuda. Ia berterima kasih lagi, karena telah menjadikan desa ini, sebagai tuan rumah, dalam balapan kuda berikutnya. Bob mengatakan, berkat kuda robot itu, arena balap kuda, menjadi sangat populer. Jadi, para penunggang kuda bertanya, kepada orang-orang yang ada di desa, apakah kami boleh, menjual cindramata kepada mereka? Dan tampaknya, tak ada masalah, akan hal itu. Sebagai tuan rumah, Bob bingung, tentang apa yang harus ia jual, dan ia pun meminta ide dari kalian. Ada dua opsi, pilih yang mana saja, bebas. Mari kita lihat dialognya, jika memilih pilihan pertama, yaitu, something to do with horses, atau menjual sesuatu, yang berkaitan tentang kuda. Bob menjawab, sesuatu yang mengingatkan, orang pada kuda ya. Hmm, mungkin dikarenakan, orang-orang sedang menonton, balapan kuda, jadi lebih baik, sesuatu tentang kuda itu, dikaitkan pada nama barangnya saja. Contohnya, horses, atau horse track. Hmm, atau, fine horse. Ya, fine horse. Bob pun mendapat ide, dan mengatakan, bagaimana kalau, fine horse cookies. Terdengar bagus bukan? Mereka akan membeli kue di sini, melihat kuda, bahkan mungkin menungganginya. Itu terdengar menyenangkan, bahkan tanpa balapan. Bob berterima kasih kepada kalian, akan hal itu. Lalu tugasnya sekarang, yaitu, hanya perlu meminta Katie atau Martha, untuk membuatkannya kue tersebut. Bob tahu, kalau kalian juga pernah membuat kue. Bob lalu menyuruh kalian, untuk mengajak salah satu dari mereka, dan Bob akan membayar, dengan uang yang banyak, kepada mereka. Bob menentikan hal itu, hingga adegan pun berakhir. Mari kita lihat dialognya, jika memilih pilihan kedua, yaitu, something to eat, atau menjual sesuatu yang bisa dimakan. Bob menjawab, sesuatu untuk dimakan ya. Hmm, kita tak tahu, seberapa untung, ketika kita menjual makanan, karena, orang-orang masih memakan makanan, meskipun itu sisa. Bob pun setuju, dan mengatakan, itu ide yang bagus. Lalu Bob memikirkan, tema agar kue itu, menyangkut yang manis-manis. Dialog selanjutnya, sama dengan dialog, pada pilihan sebelumnya. Bob pun mendapatkan ide, dan mengatakan, bagaimana kalau, fine horse cookies. Terdengar bagus bukan? Mereka akan membeli kue disini, melihat kuda, bahkan menungganginya. Itu terdengar menyenangkan, bahkan tanpa balapan. Lalu Bob berterima kasih, kepada kalian, akan hal itu. Lalu tugasnya sekarang, yaitu, ada perlu meminta Katie, atau Martha, untuk membuatkannya kue tersebut. Bob tahu, kalau kalian juga pernah membuat kue. Bob lalu menyuruh kalian, untuk mengajak salah satu dari mereka, dan Bob akan membayar, dengan uang yang banyak, kepada mereka. Bob akan menantikan hal itu, hingga adegan pun berakhir. Kisah dari event, Tale of the Horse Champion pun selesai. Ada pun yang kalian dapatkan, dari event ini, yaitu, yang pertama, tentu saja, mendapatkan kuda pilihan. Yang kedua, mendapatkan, dua tropi kepala robot kuda, di gudang pencapaian. Dan yang ketiga, toko Bob sekarang, menjual dua hidangan masakan, yaitu, cookies seharga 250 gold, dan cake, seharga 300 gold. Oh ya, satu lagi, kawan-kawan sudah berhasil menyelesaikan, satu event tentang robot kuda, yang merupakan, syarat agar bisa mencapai, best ending, dalam event utama di game ini. Oke lah kawan-kawan, sekian dulu pembahasan kali ini. Jika ada tambahan, atau pertanyaan, silakan ketik di kolom komentar. Semoga konten ini, dapat membantu sekaligus, menghibur kawan-kawan semuanya, dalam memainkan game ini. Saya pamit undur diri, sekian, dan salam, dari Petani Epik. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.